hai hai sudah kari itu ya sudah kari itu ya uh uh manah matanya menung ya ambil magang oh benung ya benung liwat ya sudah kemana ya ini yang bagus guys wah sangat mekar subur sebab hari itu musim hujan lepas itu sekarang musim panas tengok nih ini lagi mau ambil uh semua cantik cantik ini teman-teman dari kuat mu kuat enggak cukup oke deh ah nya apu apu awal untuknya benar-benar matang hai 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 nyok buat depan mata eh dah nyel ambil nyel 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 nyok ambil nyel nyel malah nyel harapkan nyel hal nyel Saya ada daun kari Saya ada daun kari Saya ada daun kari Saya ada daun kari Saya jumpa daun kari liar Banyak dekat sini Ini saya bawa Saya tanam dekat studio sana Tengok nih, besar-besar Dia punya daun Kita sudah ada daun kari Oh ini satu lagi Ini ada daun kari 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 Okay guys Kita dapat Sudah hanya cukup banyak tau Mudahnya Kita dapat banyak guys Lumayan hari ini Tak sia-sia pergi Banyak nyamuk juga Jom kita balik Satu lagi Jom kita dapat banyak Bagaimana Kita tidak dapat banyak Tentu Dari Haa, ini dia hasil hari ni Kita dapat pokok kari Pokok kari pula, pokok daun kari Ini boleh tanam di studio sana Dan ini Sangat lumayan Getah Daun getah yang sangat Subur dan segar Ok, jom kita balik Kita nak masak Haa, tu penampau dia tarik tu Ini contoh Yang kita sudah buang Urat dia tu Haa Ni, urat ni Ni kita kena buang lah Tapi kalau tak buang pun tidak apa Tidak mabuk pun Haa Tapi kalau boleh buang lah Haa, macam gini Ambil dia satu ni Kita tanggalkan dia daripada ni Tangkai dia ni Haa Nanti Haa Cara nak masak dia Kita boleh tumbuk Dengan lesung batu Ataupun Haa Kusok Haa Kusok pun boleh Kalau kusok tu Kita romok dia Renyuk dia macam gini Haa, macam gini Eh Ok, ni nanti Saya akan masak dia Haa Masak pansuh lah Saya nak campur dengan Haa Ayam Haa Itu resepi saya belum pernah Haa, buat lagi Jadi kita hari ni eksperimen Dan merasa Ok Stay tuned guys Ya, kalau muda Ayuk Alright Haa Ini dia tadi Daun getah Yang Kita dah asingkan Daripada tangkainya Haa Ini pun saya dah cuci Haa Sekarang Saya akan tunjukkan kepada kamu orang Haa Cara-cara untuk Menggosok dia Haa Sebab Kebiasaan Haa Saya tumbuk Tapi kali ni Saya nak menggosok dia Haa Banyak orang cakap Pakai blender Haa Jangan pakai blender Tak sedap Haa Kita gosok Kena pakai manual Haa Letak sedikit garam Kita gosok gini Haa Guna capan Ini capan namanya ya Haa Nanti dia akan keluar Jus-jus lah Macam gini Haa Ini kita nak masak dalam buluh tau Haa Dia alat-alat pansuh Kita akan campur ayam nanti Haa Kalau nak goreng tu Kita tumbuk Haa Kalau nak pansuh Kita gosok Okey Ingat tu Sip Seeman Linda Sip Bang Jom, saya akan tunjukkan Bahan-bahannya Untuk kita masak daun getahnya Campur dengan ayam nanti Ini ada bunga kantan Bawang merah Bawang putih, halia Dan ini daun getah tadi Yang saya sudah gosok Ayam, ini ada bulu Di sini ada perasa Dan sekarang kita terus Pergi ke kuali sini Untuk menggorengnya Kita goreng separuh masak Untuk kita dapatkan Apa tu, kita punya aroma Bahan-bahan Ini Kita tengok Bahan tubisnya Sudah warna Emas-emas Jadi Kita akan masukkan ayam Ini original Masakan kampung Kita padamkan api Ini dah separuh masak Jadi kita akan letak Serbuk perasa Ini Aji No Moto Secukup rasa Ayam brand Garam Garam juga banyak sangat lah Tadi dah letak garam tu Semasa kita Menggosoknya Letak sedikit air Jadi kita akan gaul-gaulkan Menggunakan tangan Aduh, panas Kalau dia sudah sebati Kita ambil ini bulu Masukkan ke dalam bulu Cantik lah dia punya aroma Macam bau maggie So boleh try Makanan ini halal Pada rakan-rakan kita Yang muslim tu Boleh cuba Cari daun getah Masak begini Try lah Kelaparan lah aku Ok, tengok tu Ambil dia punya kuah ni Jangan buang ni Kuah ni Tengok ni Masukkan dalam Kita punya bulu Haa Itu dia Ok, jom kita pergi sana Kita terus Bakar dia dekat sini Cara bakar dia Sama lah Kita macam Kita bakar pansuh Yang biasa kita buat Haa Sama Kalau mendidih tu Dah masak lah nanti dia Ok, kita tutup Macam mana Cara kita nak tengok Masakkan dalam bulu Kita dah masak Haa Ni dia Haa Ni tadi Daun dia hijau Sekarang dah betul Kau warna Dah layu Haa Haa Nampak tu Boleh dengar Korok-korok-korok-korok-korok Haa Haa Itu dia Wuih Buminya minyak Aduh ni Panas ni Aduh-duh Ok, ni dia kira dah masak Jadi Biarkan Bahang api Memanaskan lagi Di dalam dia Haa Supaya Banyak lagi Jus-jus Ayam ataupun Jus Daun getah tu Keluar Bercampur Haa Ok Nanti kita akan Hidangkan Kita punya Pansuh Ayam Campur Dengan Daun getah Mari kita tuangkan Hasil Pansuh Kita ini Ini kita buang lah Tutup dia ni Haa Jadi Haa Ini dia Saya telah sejikan Haa Ini kali Pasti mantap guys Kita tengok Macam mana Rupa Uh Nyak ya Weh Pekat dia punya kuah tu Apa Bulak Kita nak Mahi Yang berdak tu Saya Gak 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 Kita terus makan guys Kita boleh tahan lagi guys Tadi kita Sudah balik jalan-jalan tadi Belum makan tadi Satu hari ini Nah Kita ambil nasi guys Ini nasi yang baru Masak ni Kira nasi panas lah Oh Nasi putih ni Eh Tak sabarlah Aku nak rasa ni Ambil dua ketah ni Ambil ni ayam Oke guys Kepada korang yang belum pernah makan tuh Selamat mencuba Jom Jom Baca kat sini Baca doa dulu Baca doa dulu Hari dari Yesus Bapak kami Dari syurga Tuhan Bakatilah makanan Dia akan dia menjadi kekuatan dan kesehatan kepada Tuhan Kepada Tuhan Kepada Tuhan Terima kasih Yesus Ini doa kami Di dalam nama Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Amin Hei malas aku nak cakap ni Ini kali saya tidak mau makan daubin lagi Lagi bagus daubin kertas Ini baru ayam Babi saya belum cuba lagi Baca doa lagi Pancong dengan ni Eh Kanai Tapi sedang Aku manis lah Manis Emang sedap guys Boleh cuba Resepi terbaru daripada Airby Resepi terbaru Tahun 2023 Iya Angat maipun Masih angat Lawak pangat Katilah angat Baru katong Tuhan saya kat Aku pun baju Nanti kita mansuah ya Kak ngulai kemana Anan utuah ya Usuah Baru isi habis Dia pedak Nanti kita utuah lagi Dia macam hancur guys Dengan jujur saya cakap Memang sedap Saya tak tipu Ini lauk Special Masa kami Duduk di hutan-hutan Sekarang Jarang-jarang orang makan lauk begini Tapi ini yang paling sedap Paling fresh Setiap saya cuba Lagi kalau ada ciri merah tuh Digit lebih Pada yang suka makan pedas Enak Manis Yang ketah Baru dia Yang ketah Yang ketah Terima kasih Terima kasih sudah menonton Selamat mencuba Respi yang mantap ini Bye-bye Terima kasih Terima kasih Terima kasih